Intro Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue, Roy Show Dan apakah kalian masih main Combat Master? Karena gue liat beberapa orang kemarin pas gue live di Buyah juga Masih banyak yang main game ini dan bahkan mungkin levelnya udah sampe ke 30an ya Cukup rajin tentunya Untuk bermain Combat Master yang mirip banget dengan Call of Duty Mungkin dengan Warfare yang ada di PC ataupun konsol Gue akan ngebahas beberapa hal yang mungkin disini ngebuat Lu, player CODM ketika memainkan game ini Melihat, wah game ini kok bisa memberikan hal-hal seperti ini ya Kenapa kita tidak dapat hal ini di CODM? Yang membuat kalian berpikir seperti itu Oke, yang pertama teman-teman disini ada free bundle Ketika kalian baru login, kalian dapetin free bundle Ada senjata, skin, dan lain-lain Oke, ketika lu main CODM dulu Lu juga dapetin suatu hal yang sama Walaupun bentuknya mungkin bukan bundle Tapi seperti daily login ya Kalau nggak salah tuh dulu ada skin PDW Ada skin apalagi Ada karakter juga kok Jadi ada hadiah gratis yang didapetin ketika player itu bermain awal-awal Dan bahkan di CODM ada di turni player juga Yang udah lama nggak main Yang di turni soldier Atau mungkin hadiah monthly login Ataupun hadiah event lainnya Jadi sebenarnya bentuk free bundle ini adalah sesuatu yang nggak perlu kalian irikan dari game ini Yang kedua Nah, ini mungkin yang membuat kalian berpikir di CODM ini adalah suatu fitur yang Kalau kalian mau dapetin ini, kalian harus bayar Senjata mythic Yaitu inspect weapon Goblok Itu buat part 3 bang Tactical run Tactical run Tactical run itu kalau di CODM kalian harus punya senjata mythic Seperti holger juga ya Peacekeeper Lalu asfal Kalau fennec tuh kayaknya gue nggak pernah nge Larinya dia tactical run atau nggak Tapi yang jelas asfal Lalu M13 Dan holger Itu larinya di bawah pake hatu tangan Ya, yang namanya tactical run Kira-kira seperti itu Di game ini Kalian bisa dapetin itu secara gratis ketika kalian membawa SMG Ya, SMG Di sini SMG-nya sih kayaknya MP5 ya Atau QQ9 gitu Itu kalian bisa dapetin secara cuma-cuma Nah, yang part 3 nih Aduh tadi gue sebutin duluan lagi Inspect weapon Ini di CODM udah dari kapan tau Pas lagi di test server keluar Kalau nggak salah test server season 8 ya Ternyata di season ini belum keluar juga Dan kabarnya akan dikeluarkan di season 10 Mungkin di sini juga Beberapa senjata Partnya masih belum siap Dimana kalau kalian lihat di test server juga Di test server juga sebelumnya itu masih bolong-bolong Dan kemungkinan juga di sini lagi disiapkan Semua senjatanya Supaya tidak ada sesuatu yang Membanggungkan ya Membanggungkan nanti di season 10 Atau ketika ada inspect weapon di season 9 ini Jadi mereka akan menyiapkan Prepare lagi Jauh-jauh lebih dalam lagi Itu adalah hal-hal spesial yang mungkin ada di combat master teman-teman ya Dan bagian inspect weapon adalah satu-hatunya bagian yang menurut gue Ini harusnya di CODM udah bisa gitu Tapi di luar hal itu teman-teman ya Combat master mungkin buat beberapa orang Adalah suatu game yang fun Dimana mungkin kalian bisa sedikit melepas penat dari rank yang di CODM Tapi di game ini gue ngerasain banyak banget hal yang masih aneh gitu kan Jump sama slide-nya itu broken banget Lo bisa nge-slide terus-terusan Lo bisa lompat tanpa jeda Jadi kalau lo naik ke atas box gitu bisa lompat-lompat-lompat-lompat-lompat Lo langsung naik kesana Lalu juga senjatanya cuma sedikit Cuma ada SMG, shotgun, dan sniper rifle AR-nya gue nggak tau nih Ada apa sih dengan AR? Emang segitu nggak sukanya orang-orang sama AR ya? Dan yang terakhir teman-teman ya Walaupun mungkin game ini memberikan beberapa fitur yang nggak ada di CODM Tapi gue yakin banget sih CODM tuh jauh lebih baik daripada game ini Dan bahkan dari season awal pun CODM gue rasa lebih solid ya Dibandingkan dengan game ini Ya mungkin game ini juga umurnya nggak akan panjang sih teman-teman Banyak beberapa hal yang mungkin Ngebuat game ini akan tutup Di waktu yang tidak lama lagi Ya mungkin akan disuju juga sama Activision Karena ya jelas banget nih game niru banget Emang Modern Warfare Dan mungkin karena satu dan lain hal ya Ya yang pasti kalo kalian pengen main game ini Gue sempet liat juga kata Rig Beach Disini bisa dimainkan secara offline Jadi simpen aja di HP kalian Kalo kalian bosen kalian bisa main Lawan bot disini Walaupun botnya juga menurut gue Menggila banget botnya gitu Bot-bot disini kalo pake senjata one tap Kayak shotgun dan sniper Wah Asli pusing lho Asli pusing lho Ah I sudah pusing lho